Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh selamat sore medan Kembali lagi bersama saya Arya Narko Dan sahabat saya Gus Dir ya Yang hari ini menggunakan jaket Army Jangan salah ucap, nanti bisa jadi Amri Kita seperti biasa akan membacakan sejumlah berita yang menjadi Pilihan para pembaca hari ini Ini mungkin bisa langsung saja Bang Ada apa ini? Ada tiga ya tadi sudah disampaikan Arya Pertama terkait dengan trader 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 yang melibatkan para orang-orang Atau penipu sih? Awalnya trader ya Belakangan baru ketawa Ketauan diduga menipu Jadi yang melibatkan orang-orang yang selama ini kita kenal sebagai Gregy Rich Sekarang Richnya sudah hilang Tinggal Gregy Tinggal nunggu-nunggu gilanya Itu satu Kemudian yang kedua nanti terkait dengan ada kita ke asahan nanti sebentar Terkait dengan isu yang menyebut bahwa Bapak Bupati akan membangun istana Senilai 2,2 M Oke Kemudian yang ketiga soal pemilihan Kapling di Medan Yang terus apa? Gak ada ini gak selesai terus ya? Gak selesai selesai Pasti rusuk Oke Oke Kita ke berita yang pertama terkait dengan Gregy Rich tadi Ini tadi kabarnya dilaporkan sejumlah korban Orang yang mengaku korban ya? Orang yang mengaku korban dan juga katanya para pelakunya katanya sudah ini ya Ini pelakunya Terduga-pelakunya Terduga-terduga Memang di circle yang sama Di lingkaran yang sama Ada yang disebut sebagai muridnya si Apa namanya pemilik media itu Bahkan punya media katanya Kalau berkegiatan tuh Bersedukah sampai ini Sosial ya Itu sebenarnya pakai duit menipu gitu ya Gak tau ya Oh ini jadi tadi The Balancer Iya Tadi ini dilaporkan ya Dilaporkan Tapi ketika sedang rame-ramenya begini Ada satu Gregy Rich juga Yang itu tadi aku katakan Yang Richnya kayaknya mulai hilang tinggal Gregy-nya gitu Jadi dia melakukan sekarang buat konten-konten yang berbeda Oh gitu Dulu dia kontennya konten-konten orang Pame-pame Bawa Lamborghini Kemudian pamer-pamer duit tidur di hotel Terus uangnya berserah Karena ada tuh Sampai bertumpuk-tumpuk begini uangnya Nah sekarang Dia buat konten Jadi nelayan Misno 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 Miskinoko Ini takut disinta Jadi modus Tapi itu dia Mungkin karena kurang teliti Jadi ketika dia berpakaian seperti paranelayan Begitu pura-pura apa Tapi jam tangannya lupa dilepas Lupa yang mahal itu katanya Jam tangannya Yang warna merah ya Warna merah Richard Mille Itu Paling murah Itu paling murah Yang itu 350 juta Paling murah ya Ini pun 350 juga Ribu Berapa kali bayar Satu kali Kita tadi sempat searching berapa itu Harga jam tangannya Itu di kisaran M Dia pura-pura miskin Tapi lupa melepas jamnya Jamnya masih ada Kalau mau bersandiwara ya Gak cantik lah Ya kan Ada videonya Coba kita lihat Saya mau tunjukin ikanku sini Bawa aja sini Bawa turun Pisa turun sini Pegang Saya mau tunjukin wagen Saya lihat ni Iya Bawa-bawa-bawa Iya Enggak Enggak terbalik Kau enggak terbiasa naik ke laut kau ya Ini kau tunjukin ikanku hari ini dapat Alhamdulillah Nah Ya kan Dapatkan Alhamdulillah wagen hari ini aku dapat Ini dari Dari Ini wagen Dari jaring ini Ya Sekarang karena aku udah mau pulang Aku mau kutip ikannya Aku mau bawa pulang ke rumah Ya Kita kutip ikannya dulu Bismillahirrahmanirrahim Kayak ginilah ya wagen Ini kemana ke video ini tuh Jadi Kayak ginilah wagen namanya cari wagen kutip ikan dulu Nampak enggak aku ngutip ini Oke Dari atas lah Nampak Ah ini kan nih Ini udah wagen ini Insyaallah nanti istri pun senang ya Kita perhatikan ya para tribuner sekalian Tim penguasa hukum Dan juga dua korban sudah masuk ke dalam ruangan SPKT Dan segera akan membuat laporan Dimana tadi kita sudah konfirmasi dari pihak Kuasa hukum bahwa Dua korban ini ingin melaporkan Satu Terlapor yakni Murid dari Fakar Yang dimana Fakar ini adalah guru dari Indra Kens Yang kita tahu ya para tribuner Indra Kens saat ini terjerat kasus penipuan ya Berkedok di Nomo Dan sudah ditapkan tersangka Dan ditahan oleh pihak Mabes Perri Alhamdulillah wagen hari ini aku dapat Ini dari Dari Ini wagen Dari jaring ini Ya Sekarang karena aku udah mau pulang Aku mau kutipikannya Aku mau bawa pulang ke rumah Ya Kita kutip ikan dulu Bismillahirrahmanirrahim Kayak ginilah ya wagen Itu mana kok video ini tuh Kayak ginilah wagen namanya Cari uang ya wagen kutip ikan dulu Nampak gak aku ngutip ini Oke Dari atas lah Nampak Nampak Sama medan bilang So apa So oke gitu kan Begitu Tau kan Bakal digarap nih Berapa susah Misno Misno Miskinoko Kan gitu Bismillahirrahmanirrahim Nama Tuhan Tangkap sudah pak polisi Cukup Iya betul Kita pun dukung juga Ini pak Eful Cuman nanti Bagaimana Kelanjutannya Apakah dia juga Bakal dipanggil Ini yang sedang kita tunggu ya bang Ada beberapa Orang yang sedang Dilaporkan oleh Warga Sejumlah Orang yang merasa Menjadi korban penipuan Dan sekarang ini kita Terhubung dengan reporter kita bang Halo selamat sore bung Halo selamat sore bang Rai bang Agus Ya Ini kan kita tahu tadi ya Sejumlah orang Empat orang katanya Yang merupakan trader ini Dilaporkan ke Polda Sumut Itu diantaranya yang Tadi ya disebut-sebut Sebagai Nodi ya Nodi panggilannya ya Nama aslinya itu Junedi Sebenarnya Lebih pantas dipanggil Juned Nah ya Apa Kadang sokul ya Jadi dipanggil Nodi itu dari Juned juga Junedi Nodi Agak nyambung Makanya cocok dipanggil Juned Nah ini gimana ini Soal laporan terhadap si Juned ini Kita panggilnya Juned aja ya Oke Ya baik Bang Rai bang Agus Dan juga para tribunus di rumah Ya kemarin Memang ada dua Orang Korban Mendatangi Polda Sumatera Utara Untuk Melaporkan Empat orang Trader Binomo Salah satunya Ya ini Nodi Wakeng Alias Junedi Tadi juga kita sudah Berkonfirmasi dengan Kabit Rumas Polda Sumatera Utara Yang menyatakan Bahwasannya Pihaknya akan Memanggil Dan juga Memeriksa Para Terlapor ini Nah setelah Isu Binomo Dan Si Indraken yang sebelumnya Diamankan Polisi Ada salah satu Trader Asal Aceh yang berkomisi Di Medan Juga Sempat Memamerkan Sejumlah Harta Kekayaannya yang diduga Didapatnya dari Hasil Binomo Yaitu Nodi Wakeng Setelah Kasus ini Mencuat Tiba-tiba Dia membuat Konten di Youtube Yang menyebutkan Bahwasannya Dia telah Bangkrut Pada saat itu Juga dia sempat Membilang Bahwasannya dirinya Menjadi Kuli Bangunan Karena tidak Bermain trader lagi Dan Sekitar Lima hari yang lalu Dia juga sempat Mengupload Videonya Di Youtube Yang mengatakan Bahwasannya saat ini Dia sudah Berprofesi Sebagai nelayan Di kampungnya Ya Baik Bang Agus Oh berarti sudah pulang kampung Ya Ya Bang Nengok dari Videonya itu Di kampungnya Bang Berarti ini dalam Rangka Melalikan diri Karena takut Diamankan Begitu ya Tapi infonya Pian ini Aku baru dapat Juga infonya Bahwa Kalau khusus Nodi Wakeng Ini dia tidak Main bidomo Katanya Tapi main Kuotek Itu Hampir sama Hampir sama Cuma Mungkin Apa namanya itu ya Beda nama Beda nama Tapi Cara Apanya Hampir sama Togel dan Kim Begitu Serupa Tapi tak sama Tak sama Tapi serupa Ya Gitu Ini Gimana Yang dilaporkan Memang terkait Penipuan Yang berkedok Investasi Bang Serupa dengan Yang dilaporkan Terhadap Indraken Dan Doni Salmanan Bang Beberapa Waktu lalu Si Wakeng ini Juga dilaporkan Dengan Kasus yang sama Bang Namun Aplikasinya itu Memang Berbeda Berbeda Bang Seperti Indraken Dan Doni Salmanan Kan Juga Aplikasinya Berbeda Bang Yang dilaporkan Ke Baris Krim Pori Bang Saya Dengar Tadi Pian Juga Sempat Berusaha Mencari Rumah Salah Satu Trader Yang namanya Santer Disebut Sebut Trader Senior Sebut Sebagai Gurunya Indraken Pak Fakar Kita Sebut Saja Karena Memang Namanya Kan Santar Sekali Ini Gimana Apa Hasilnya Soal Kunjungan Bung Fian Terhadap Pak Fakar Ini Ya Baik Bang Tadi Kita Sempat Ke Daerah Marelan Pasar Satu Disana Informasinya Ada Rumah Dari Trader Ini Yang Bernama Fakar Setelah Kita Menelusuri Tadi Di Kawasan Marelan Pasar Satu Kita Menemukan Ada Memang Sebuah rumah Yang Sangat Besar Bang Yang Saat Itu Sedang Dilakukan Renovasi Oleh Para Tukang Kita Tadi Sempat Berbicara Dengan Tukang Yang Sedang Merenovasi Rumah Tersebut Yang Menyatakan Bahwa Memang Benar Rumah Tersebut Milik Dari Si Pakar Namun Dia Mengatakan Sampai Dari Awal Pengerjaan Sampai Sekarang Dia Belum Pernah Bertemu Dengan Si Pakar Ini Bang Dia Hanya Di Pekerjakan Disitu Sebagai Tukang Namun Tidak Secara Langsung Bertemu Dengan Pakarnya Bang Kita Juga Tadi Sempat Menemui Kepling Setempat Bahwasanya Dia Juga Membenarkan Bahwasanya Rumah Itu Memang Milik Pakar Awalnya Lokasi Rumah Itu Memang Tanah Kosong Yang Dibeli Oleh Si Pakar Di Tahun 2021 Yang Lalu Dan Dibangun Rumah Awalnya Memang Sudah Berdiri Rumah Namun Direnovasi Lagi Sama Si Pakar Ini Menjadi Lebih Besar Kepling Juga Menyebutkan Bahwasanya Rumah Itu Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Yang Saat Ini Sedang Diurus Kata Si Kepling Bang Kepling Dibangun Dulu Baru Diurus Ya Lain Bang Begitu Tadi Pernyataan Dari Kepling Sampai Sampai Saat Ini Katanya Dari Awal Berdirinya Bangunan Itu Sampai Sekarang Dia Belum Pernah Juga Bang Bertemu Dengan Pakar Ini Hanya Dengan Orang Tua Mamak Si Pakar Ini Yang Berkomunikasi Dengan Kepling Untuk Saat Menurut Pengakuan Orang Tuanya Dari Si Pakar Dia Bekerja Di Jakarta Tidak Di Medan Pian Kalau Boleh Tahu Ini Alamat Lengkap Rumahnya Dimana Mana Tahu Suatu Saat Baris Krim Ingin Kemedan Ingin Melihat Aset Aset Jadi Lebih Gampang Melakukan Tinjauan Mari Pasar Satu Untuk Alamat Lengkap Di Pasar Satu Gang Barokah Bang Kelurahan Tanah 600 Oh Karena Kan Bisa Kan Nantikan Misalnya Sudah Ribut Ribut Gini Ah Jual Masyarakat Kan Juga Harus Tahu Gitu Mengenai Jadwal Pemanggilan Sendiri Sudah Ada Pian Untuk Khususnya Untuk Pakar Kabarnya Baris Krim Sudah Menjadwalkannya Gitu Gitu Untuk Jadwal Sendiri Kita Belum Mendapatkan Jadwal Namun Pihak Polisian Memang Membenarkan Memanggil Empat Orang Terlapor Termasuk Junaidi Ini Dan Juga Si Pakar Bang Dalam Waktu Dekat Bang Belum Dibebarkan Sama Mereka Kapan Pastinya Akan Dipanggil Baik Bang Baik Barangkali Nanti Bisa Di Follow Up Lebih Lanjut Karena Kita Dapat Informasi Bahwasannya Bares Krim Juga Akan Memanggil Saudara Fakar Fakar Suartami Pratama Begitu Nama Lengkapnya Ini Akan Dipanggil Kaitannya Dengan Kasus Binomo Yang Turut Menjerat Indraken Barangkali Nanti Hanya Itu Saja Yang Bisa Tadi Empat Katanya Pian Siapa Satu Lagi Fakar Indraken Junaidi Si Si Pakar Kebetulan Nggak Dilaporkan Bagaimana Hanya Hanya Rekan-rekan Dari Si Pakar Ini Bang Yang Dilaporkan Anak Didi Bahasanya Guru Men Licin Master Terima kasih Pian Atas Laporannya Mungkin Nanti Bisa Juga Dicari Lebih Lanjut Aset Aset Terima Terima Kasih Pian Selamat Sore Selamat Bertugas Kembali Selamat Sore Bang Nah Itu Tadi Bang Laporan Pian Kesana Lincah Juga Cek Ombak Terus Mana Rumahnya Kan Gitu Ini Pian Ini Dalam rangka Upaya Konfirmasi Juga Bang Karena Disebutkan Kan Sebelumnya Itu Ada Semacam Beredar Surat Perjanjian Begitu Surat Perjanjian Iya Jadi Kalau Misalnya Abang Mau Jadi Anggotanya Bung Pakar Itu Buat Surat Perjanjian Di Dalamnya Itu Tertera Bahwasannya Abang Sebagai Anggota Nantinya Harus Menjaga Kerahasiaan Dari Permainan Investasi Tipe Tipe Muslian Jadi Kalau Abang Melanggar Itu Dendanya Ada 500 Juta Wah Agak Diam Semua Iya Gitu Jadi Kalaupun Dia Tilap Uang Yang Apanya Yang Ditilap Diam Aja Tepak Saya Juga Dapat Persenang Begitu Begitu Si Perjanjian Berarti Itu Main Seperti Tingkatan Tingkatan Gitu Makin Bawah Makin Paling Bawah Makin Tertindas Berarti Atas Santai Santai Yang Bawah Yang Paling Bawah Yang Paling Ini Berarti Yang Lapor Yang Kalau Gak Sadis Gak Tegaan Dia Gak Mungkin Berani Karena Curi Uang Orang Kan Harus Tega Yang Kita Ambil Uang Misalnya Pegawai Menengah Untuk Kita Gak Bodoh Gak Nengok Gayanya Sudah Tahu Tipu Tapi Ada Terpikat Memang Apa Seperti Ini Apa Yang Kayak Sifat Dasar Manusia Itu Seperti Itu Melihat Orang Kaya Kalian Mau Kaya Aku Ini Cara Cepatnya Aku Apa Padahal Tidak Melihat Barangkali Kalau Kita Lihat Ini Daktar Sepuluh Sepuluh Orang Kaya Di Dunia Misalnya Atau Orang Kaya Di Indonesia Sepuluh Itu Gak Ada Satupun Yang Seperti Yang Gayanya Dan Tidak Ada Yang Cepat Secepat Cepat Itu Menjadi Orang Kaya Gak Ada Masa Dulu Aja Bisa Cair Kayak Pak Junet Tadilah Dia Motret Motret Ini Makanya Sama Apa Kita Pak Ajo 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 Kenal Sama Dia Dulu Kawan Kamu Kenal Sama Ini Kata Ajo Kita Kenal Aku Tapi Setelah Dia Punya Lamborghini Aku Cuma Punya Honda Itu Seteng Lurus Bukan Seteng Bulat Kata Ajo Makanya Gak Bawa Dia Kawan Lagi Akhirnya Itulah Sekarang Crazy Rich Tinggal Tinggal Grazinya Grazinya Sekarang Mereka Takut Kita Mendorong Polisi Mendorong Agar Bertindak Cepat Kita Dorong Mereka Biar Go Baik Kita Ke Berita Kedua Kita Agak Jauh Sedikit Ke Timur Ke Pantai Timur Ke Asahan Tadi Pagi Pagi Menjelang Siang Ada Aksi Unjuk Rasa Yang Dilakukan Sejumlah Warga Dan Juga Mahasiswa Yang Menyoal Anggaran Untuk Renovasi Rumah Bupati Oh Ini Istilahnya Pak Bupati Mau Bangun Istana Jadi Biaya Renovasi Itu 2,2 Miliar Banyak Ya Bisa Bangun Rumah Baru Sebenarnya Oh Disini Ya Di mana Bang Tanah Rumah Kalau Tasbih Tasbih Itu Rumah Baru Tapi Yang Di Tasbih 2 Itu Sekitar 2,4 Atau 2,3 M Yang Baru Baru Bang Ini Renovasi Ini Kalau Biasaan Bisa Bangun Taman Bermain 2,2 Renovasi Aja Tapi Agak Dekat Dekat Sama Biaya Asfal Ya Asfal Luma Pak Pak Gups Kita 2M Betul Berarti Masih kalah Dia Mbak Gups 2M Untuk Asfal Asfal Mandalika Itu Bukan Asfal Kutalium Baru Kalau Asfal Kutalium Baru Di Korek Gini Keluar Pasirnya Banyak Sirtunya Dari Asfal Makanya Sebulan Dipakai Koyak Keroa Rencana Renovasi Rumah Ini Menjadi Polemik Diributi Oleh Sejumlah Masyarakat Dan Aktifis Karena Dinilai Ini Kok Terlalu Menghambur Hamburkan Uang Di Tengah Penderitaan Rakyat Apalagi Di Jaman Pandemi Harusnya Pak Bupati Bersabar Dan Kok Kayaknya Mau Buang Buang Uang Renovasi Apa 2M Biar pun Perlu Kita Pengen Tahun Apakah Pintu Gagang Pintunya Terbuat Dari Emas Pancurannya Atau Gerbangnya Yang model Pakai Remot Biar Bisa Didatangi Rakyat Kalau Rakyat Teriak 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 Kita Lihat Videonya Dan Masyarakat Teriak Tapi hari ini Kami gak Dikasih Masuk Ini Sekarang Ada Apa Memang Betul Ada Kegiatan Hanya Menjumpai Kami Dalam Hitungan 15 Disampikannya Memang Berhasil Dari Kami Kami Terima kasih telah menonton 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 pasti punya rumah pribadi kalau kita ya sama kayak kalau kita tarik ke Medan lah Pak Pak Edi atau Pak Bobby pasti punya rumah pribadi sebenarnya rumah pribadinya lebih bagus dari rumah dinas ini nanti barangkali bisa juga dimintai komentarnya misalnya kejaksaan gitu kan apalagi Pak kajarinya baru itu kan punya tentu punya semangat lah ya dalam melakukan pengawasan gitu ya itu ya Lep mungkin itu saja Lep baik Bang terima kasih ya terima kasih Lep nah itu tadi laporan dari Alip Palan baru 2020 di renovasi dengan 2.600 juta 600 juta ini duit rakyat loh ya banyak kali siapannya nanti mungkin kan kita bisa iya 2,2 miliar ini besarkan usaha makanya kok kecuali tadi Pak misalnya menggunakan anggaran 2,2 miliar untuk memperbaiki jalan ya kan bagi-bagi sebakku ya kan itu pun jangan dipotong lagi kan gitu ya kan pasti didukungan gitu atau memperbaiki stadion mutiara asahal bisa fasilitas fasilitas olahraga ya fasilitas olahraga betul ini kok kayaknya lebih mementingkan apa ya eh masih didukung kalau seperti ini ya iyalah itu kan tidak ada urgensinya sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan Bang urgensinya dan pastinya kan tidak tidak jelek-jelek amat kalau menurutku ya itu berbeda misalnya sama yang dilakukan pemerintah kita Pemerintah Republik Indonesia untuk kantor di perbatasan oh oh ya nah itu kan itu kan dibangun megah oleh presiden kan diperintahkan secara langsung membangun karena itu marwah negara ya betul masak di antor perbatasan kayak kandang kambing kan kita lihat dulu sebelumnya seperti itu sekarang dibangun megah itu marwah memang marwah negara itu wajar lah ya kan nah ini rumah dinas dan sudah kita tahu rumah-rumah dinas pejabat rumah dinas bupati itu nggak ada yang jelek sebenarnya bagus juga apalagi baru direnovasi 600 juta urgensinya apa-apa memang mau cari cuan dari 2 miliar nah ya kan itu dia ya kan Bang lumayan kan lumayan lah kalau dapat-dapat 500 juta aja kan gitu ya kan atau Pak Bupati mau ini udah berumur juga kayaknya ya sudah ya Iya kayaknya sih atau mau menyanyi ini udah kans mungkin ya tapi kalau rumah pribadi lebih parah lagi lah iyalah ya kan cuman kan dia memotifnya ini apa kira-kira kayak bilang urgensinya apa gitu apakah mau membangun kebanggaan kan terlalu apalagi baru direnovasi 2020 dan ini bukan bukan menjadi marwah negara bukan makanya nanti KPK juga harus apalah meninjau ini ya biar jangan main-main gitu kan menggunakan anggaran 2 miliar ini kan gitu nah ini DPRD juga jangan jangan pula nanti ada uang ketokan gitu lah ini kan gitu kan ya udah kita anggarkan aja ini dan lumayan ada jajat hahaha nanti rombongan lu masuk hahaha kalau ketahuan iya kan gitu kan ini ya jangan sampai lah ya yaitu berita kedua mungkin kita lanjut ke berita ketiga ini ada apa Bang kita kembali ke Medan terkait dengan ricu-ricu pemilihan kepling nah pemilihan kepling ini memang nggak ada abis juga dimana-mana aja selalu ributnya akhir-akhir ini di kota Medan ini yang saya Anyar tadi siang di kawasan Medan Deli lingkungan berapa ini ya jadi kecamatan warga kecamatan Medan Deli menggeruduk kantor-kantor-kantor dan meminta penjelasan dari camat Medan Deli mengenai dugaan permainan pemilihan kepling 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 apa ini kita coba telusur ya tapi kayaknya di Medan Deli ini sempat ribut juga ini beberapa minggu lalu sebelumnya Iya lingkungan 17 kalau nggak salah cuman camat waktu itu menyebutkan bahwasannya pemilihan kepling sudah sesuai prosedur katanya gitu kan sudah sesuai dengan perwal begitu warga sempat menggeruduk juga Bang ini kalau ini menggeruduk lagi berarti ini sudah yang kesekian kalinya gitu ya makanya ini agak aneh nih pemilihan-pemilihan kepling ini sekarang ini terjadi apa ya polomi terus maksudnya kalau misalnya eh apa seleksi keplingnya berjalan baik ya yang kalah maunya legowo lah ya kan dan yang menang juga jangan pula enggak ogah-ogahan dan gitu Bang udah menang kok ya karena udah menang kok ini yang menjadi persoalan tadi katanya dipersoalkan juga dengan perwalnya jadi diperwal itu disebutkan yang maju untuk pemilihan itu tiga orang tapi dalam praktiknya empat orang oh ini 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 yang mungkin diduga titipan ya gitu ini kira-kira ya kan biasa mungkin orang keempat itu yang menang mungkin Oh gitu barangkali-barangkali memang biasa ya kayaknya ya tapi ini jangan dibiasakan lah kalau memang ini betul terjadi ini ada video ada video-barangkali ada video-barangkali ada video-barangkali ada video-barangkali ya terima kasih ya terima kasih menyampaikan aspirasi kami dan kami adalah masyarakat Medan Deli tidak ada masyarakat yang kami bayar untuk hadir disini murni kami berjuang ini adalah penduduk warga ataupun bisa dibuktikan dengan KTP-nya kami adalah warga Medan Deli semalam kita telah mengadalkan audens membahas perekrutan kepala lingkungan di kecamatan Medan Deli disitu kami temukan banyak kejanggalan dan penyebab kejanggalan itu kami tidak mau di luar daripada yang ditentukan kami protes kami hanya berdiri kepada perwal kota Medan di luar daripada perwal tidak kami bahas di luar dari surat pengumuman camat tidak kami bahas di luar dari keterangan pers camat tidak kami bahas dari semua sumber bahasan kami ini murni dari sana perkenalkan saya kalau perasaan kami kecewa kecewa karena tubuhan kami disini bukan anartis kami sesama warga selaku rakyat Indonesia tetap komitmen berjamai tapi bapak itu tidak hadir kami kecewa Tujuan kami hanya mempertanyakan tentang perekrutan kepala lingkungan yang dilakukan di Medan Deli tidak sesuai perwal yang telah diaturkan perwal kota Medan temung warga sendiri bang terkait tuding warga mengatakan buat calon tidak melanggar perwal? di perwal dikatakan calon yang diajukan dari kelurahan ke kecamatan 3 ternyata kami temukan ada 4 calon yang maju dari kelurahan 18 Tanjung Mulia Hilir ada berapa kelurahan temukan warga? ada kecurangan? yang kecurangan itu memajukan yang memaksakan 4 calon ada satu yaitu di lingkungan 18 selobinya ada banyak dukungan-dukungan ganda di kelurahan apa itu bang? lingkungan 18 kelurahan Tanjung Mulia Hilir salah satunya bang siapa bang? salah satunya siapa bang? salah satunya siapa yang apa? dia di simbolon yang di lingkungan 18 itu dia bang untuk langkah selanjutnya apa dimakan dilakukan bang? langkah selanjutnya kita akan ada RDP dengan DPRD Kota Medan menyuarakan hal ini rencananya kita di hari Selasa saya sendiri adalah mewakili kelompok masyarakat baca bismillah baca bismillah kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta oh oh mosi tidak percaya kami yang bertandatangan di bawah ini adalah benar warga Kecamatan Medan Deli Kota Medan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Camat Medan Deli Bapak Peri Suheri Esos ada pun alasan kami adalah pada hari Senin tanggal 14.03.2022 perwakilan kelompok masyarakat Medan Deli mengadakan audens dengan pihak Kecamatan Medan Deli yaitu Pak Camat Pak Sekcam dan beberapa Pak Lurah yang ada di Medan Deli serta beberapa orang dari Bapak Kepolisian Polres belakang nah itu tadi jadi copot orang itu Camat tadi ada ibu-ibu juga kayaknya Kepo pengen masuk ke frame ya kayaknya anda lama gitu pengen masuk TV ini memang polemik pemilihan Kapling ini selalu saja terjadi memang kan apalagi banyak ya rumor di lapangan calon-calon Kapling ini biasanya ada yang mendukung ada yang dapat support dari misalnya Camat atau Lurah gitu kan udah kok maju nanti kita support gitu kan nah ini mungkin yang mungkin ya yang menjadi polemik gitu bang misalnya lah kalau yang di Medan Deli ini terbukti calon 3 yang maju 4 kan ini berarti itu apa salah kalau misalnya sudah disepakati 3 tiba-tiba muncul 4 nggak di perwal itu 3 tapi kita belum lihat perwalnya apakah minimal 3 iya itu atau hanya 3 hanya 3 kalau minimal 3 boleh dong Pak seperti minimal karena kan dia minimal karena seperti pemilihan presiden kan minimal 2 minimal 2 berarti kalau 3 4 pasangan boleh 5 pasangan kan kita pernah kan iya atau ada Amin Raislu Amin Rais kemudian siapa kan Pak Amin ya Pantai Umat ya tapi kayaknya bubar banyak sepertinya mundur banyak yang mundur pengurusnya belum bubar masih ada masih maksudnya pengurusnya bubar oh gitu kan bubar kalau memundur kan pengurus ke pengurusan ke pengurusannya ya mundur gitu terancam dong ikut pemilu ya ya kita nggak tahu kita doakan Pak Amin sehat ya ini soal kepling tadi nih ya mungkin coba kita tanyakan tadi soal bisa langsung ke tiga perwal itu tiga minimal tiga atau hanya tiga dan kalau minimal tiga kan bisa empat mungkin Kartika bisa menjawab ini ada reporter kita halo Kartika halo selamat sore Bang Agus dan Bang Arai ya selamat sore bu Kartika kayaknya tempat nongkrongnya ini indah sekali ya semakin lama semakin elite tempatnya ya iya kemarin di pokok-pokok jambu apakah karena mulai berteman dengan Pak Wali iya sepertinya iya iya ya kartika silahkan ini ya gimana soal pemilihan kepling ini di perwal itu semana penjelasannya 3 minimal tiga hanya tiga atau gimana oke Bang jadi perlu kita sampaikan bahwa tadi siang telah beberapa puluhan warga dari beberapa kelurahan yang ada di kisah Mata Medan Deli ini menggurut faktor camat terkait dengan adanya beberapa kejanggalan Bang jadi perlu kita informasikan ada beberapa poin yang menjadi kejanggalan dari warga warga dari kecamatan Medan Deli seperti diantaranya pengangkatan kepling di kelurahan Tanjung Mulia Hilir jadi berdasarkan perwal itu tiga Bang maksimal tiga untuk pengangkatan kepling namun disitu ada empat calon kepling yang diajukan untuk ketingkat kecamatan berarti melebihi ya ketika melebihi iya iya benar Bang dan juga salah satu kepling yang ada di tanah kempat ini bukan warga kepling 18 Bang jadi berdasarkan KTP-nya itu dia warga di kelurahan 17 di Tanjung Mulia Hilir jadi ini menjadi perdebatan warga kenapa dia diluluskan sedikit maju sebagai kepling di lingkungan 18 Padahal dikatanya itu dia di kelurahan di lingkungan 17 oh dia lingkungan tetangga lah ya di iya benar Bang Tika ini teringatnya dan kemudian salah satu faktor lain yang menjadi ya halo sekalian terus terus Tika iya Bang iya Bang jadi salah satu kejanganannya juga pihak kecamatan ini memanggil tim verifikasi dari eksternal Bang dari pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nah yang dipertanyakan oleh masyarakat di kecamatan Medan Deli kenapa ada tim dari unsu yang dipanggil untuk melakukan proses verifikasi padahal menurut warga yang mereka bacakan dimosinya itu tidak ada tidak ada catatan perwal bahwa ada pihak eksternal yang bisa untuk ikut proses seleksi ini Bang jadi masyarakat menduga jika ada permainan dari pihak kecamatan kepada tim verifikasi dari pihak Universitas unsur itu Bang Tika ini pemilihannya sendiri sudah sudah dilakukan atau belum atau masih dalam proses seleksi ya Bang untuk pemilihan kecamatan Medan Deli itu sudah tahap akhir Bang sudah tahap akhir sudah mereka sudah selesai ujian sudah tersesatkan juga dan memang direncanakan pada pekan depan itu mereka sudah dilakukan pengangkatan jadi memang dengan hasil yang sudah ditumpukan ini warga ini sebelum adanya pengangkat secara resmi jadi warga ini melakukan proses terkait kejagalan pemilihan keping di kecamatan Medan Deli jadi masih proses Tika ini pengangkatannya ini kalau keping ini ditunjuk langsung ditunjuk langsung bukan bukan enggak ada pencoplosan ya kayaknya enggak cuman melalui seleksi sepertinya ya iya Bang jadi untuk pemilihan keping ini ada beberapa tahap seleksi seperti pemberkatan menyerahkan takat juga ada test kesehatan kemudian juga ada test wawancara dan test seperti psikotest gitu Bang jadi ada beberapa tahapan hingga akhirnya terpilih pengangkatan keping berarti dengan kata lain warga ini merasa khawatir lah ya iya calon yang dari luar dari luar lingkungan mereka ini yang menang sepertinya seperti itu ya Tika ya kayaknya iya benar Bang jadi ada beberapa ibu-ibu juga tadi kan yang mengatakan mereka protes terkait dengan beberapa keping yang masuk dalam seleksi pelurusan karena mereka menganggap bahwa keping yang ada di wilayah mereka itu tidak mereka kenal kenal secara baik jadi mereka merasa takutnya ketika mereka keping ini diangkat tidak mengayomi masyarakat yang ada di wilayahnya seperti itu Bang itu salah satu bentuk protes dan para ibu-ibu tadi yang ikut aksi demonstrasi diikat tercamat berarti calon kepling yang menang ini belum soan ke masyarakat lah kira-kira gitu ya orang dia bukan orang situ ya benar Bang oh gitu ya tapi kemarin Tika sempat disebutkan camat bahwasannya calon kepling yang menang ini adalah warga sekitar dan soal pendataan itu katanya salah data di distruk capil itu ada nggak dapat informasinya ya Bang jadi memang pada pekan lalu juga di tanggal 9 warga sekitar juga sudah melakukan aksi demonstrasi ya Bang ya dan ini merupakan yang hari ini tuh yang beberapa kali lah untuk demonstrasinya di seluruh kelurahan jadi memang dari pihak sebelumnya dari pihak kecamatan Pak Feri Suheri menegaskan memang jika adanya kesalahan pencatatan dari salah satu kandidat kepling ini seperti itu Bang dan juga memang pihak dari kecamatan Pak Feri Suheri mengatakan dia mengatakan bahwa seluruh proses pemilihan kepling ini sudah berperual namun warga warga merasa tidak cukup kuas terkait dengan hal ini Bang jadi memang ketika melakukan penggerudukan ke kantor camat pihak camat Pak Feri Suheri tidak ada di tempat sejak pagi berdasarkan info sekitar katanya beliau sedang melayat ke tempat saudaranya yang sedang meninggal jadi itulah yang membuat jadi akhirnya itu membuat warga cukup kecewa juga penjelasan yang memang belum tuntas ini tidak dihadiri oleh pihak camat camat nah terkait dengan hal ini cukup dibilang dari pihak masyarakat kita tidak ada tindak lanjut tegas dari pihak kecamatan untuk memberikan klarifikasi yang lebih jelas pihak warga di kecamatan akan menggelar demo lebih besar lagi pada pekan depan dan pada selasa depan akan menggelar RDP bersama anggota DPRD Medan Bank untuk memperjelas terkait dengan pemilihan KP yang ada di kesempatan Medan Deli Pak Bobi sendiri bagaimana Kartika apakah karena ini kan sudah untuk Medan Deli sendiri kan ini bukan bukan pertama kali mereka demonstrasikan sudah beberapa kali kemudian di luar Medan Deli juga ada hal yang sama protes terkait pengangkatan Kepling bahkan sampai demo di depan kantor Balai Kota itu ada nggak pernyataan dari Pak Bobi pandangan Pak Bobi terkait hal ini kok kisruh terus loh terkait pengangkatan Kepling kalau terkait dengan pengangkatan Kepling bang untuk Pak Bobi sendiri belum ada pemberikan statement apalagi yang terkait dengan dari Kecamatan Medan Deli bang belum ada statement terkait dengan protes terkait dengan dugaan adanya kecurangan-kecurangan di Kecamatan di wilayah Kota Medan Bank bang namun juga beberapa yang laku-laku yang lalu Pak Bobi juga menyerahkan hal ini kepada pihak Kecamatan untuk dapat menyelesaikan persoalan terkait dengan Kepling yang juga sebelumnya dari Kecamatan Medan Timur juga sempat kisruh juga ya bang jadi iya di Tanjung Rejo kalau tidak salah bang jadi memang Pak Bobi menyerahkan kepada pihak Kecamatan untuk segera membereskan terkait dengan pemilihan Kepling ini bang jadi memang kalau untuk yang terbaru ini kata kita dapat info bahwa warga di Kecamatan Medan akan ketendepan ke kantor wali kota bang untuk meminta klarifikasi karena pihak Kecamatan tidak merespon dengan baik jadi pekan depan mereka akan datang ke kantor wali kota untuk kita mendapatkan kejelasan terkait dengan pemilihan Kepling ini bang Oke Tika baik Tika terima kasih Tika terlaporannya barangkali nanti bisa dimintai juga tanggapan Pak Wali ya ini kok berlarut-larut apa kira-kira perintah tegas Pak Wali agar keributan-keributan yang tak berarti ini bisa segera berakhir gitu kira-kira Ya Tika terima kasih Selamat sore Selamat bertugas kembali Selamat sore Bang Anggut Bang Arai Ya Nah ini kita tinggal menunggu apa ya keterangan dari Pak Bobby lah ya biar persoalan-persoalan pemilihan Kepling ini memang jadi Kepling ini kayaknya jaman sekarang ini cukup menjanjikan ada gajinya ada gajinya tapi berapa 2 ribu kayaknya 2 ribu iya lumayan lah 2 juta kayaknya kayaknya ya apa ada di luar itu karena kalau 2 ribu biasa aja sih ya rezeki harimau kan ya gitu hahaha gak tau ya kadang kan memang gimana ya gak boleh gitu kan cuman kalau orangnya ikhlas dulu ya kalau 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 jaman-jaman dulu kita kan kalau namanya Kepling biasanya ya biasanya orang yang dituakan sepuluh sepuluh atau kemudian bisa jadi orang yang paling atik disitu populer lah dia walaupun dia muda nanti kan sekarang dulu ada bukan Kepling tapi dipanggil pakai-paket oh iya banyak gitu sekarang ditunjuk ya harus pakai berkas rupanya melalui proses seleksi gitu bang bisa orang yang di luar disitu memang kalau seharusnya nggak boleh di luar lingkungan itu namanya kepala lingkungan ya orang lingkungan situ dong yang keploris keplornya kepala lorong hahaha gitu kan siapa keplornya hahaha ini jaman sekarang ini sudah ada lumayan lah kabarnya kan dapat apa namanya semacam gaji lah saya dengar begitu bang makanya ini kan asik gitu ya kalau jadi keplingnya asik kayaknya 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 ini sudah pemilihan gubernur wali kota kalah kalau gubernur bolehlah orang luar kan wali kota bisa entah orang dari mana jadi wali kota kayaknya udah mulai apa ya ada penyanyi siapa tau tau jadi apa di kalimantan kan banyak yang kayak gitu ini kalau kepling kayaknya sudah terjemah iya harusnya kan orang lingkar harusnya harus itu juga sebenarnya ya kalau buat para calon maunya apalah soan lah ke warga jadi gak ada alasan lagi kami gak kenal lah makanya harus kenalan tapi kata pak camatnya tadi oh salah itu cuma salah administrasi iya kalau salah administrasi kan berarti dia warga situ sebenarnya tapi ke warga itu gak bilang enggak makanya ini apa ini titipan pak yaitu 3 berita yang pertama soal masalah Crazy Rich ya yang banyak nih ngaku crazy rich ya mulai Indra kens Doni Salmanan kemudian ini juneh dia ini juneh ini pun nama-nama kau juneh di dosok dipanggil nodi panggil aja juneh lah nama mulai sosok keren ya kan begitu polisi mulai melakukan penyidikan kemarin pamer-pamer kan nggak ada orang medan nggak ada yang punya nomor gini cuma aku layak sekali kan mulutnya begitu apa pura-pura ada duit ya kan ini perlu juga lah kalau memang nyari-makan katanya nyari-makan kepiting hahaha kemudian kepiting dan berikan sama udang sama udang begitu mau gul baru lari kayaknya dia nyimpan hartanya di kampung kayaknya nih ya bisa gawat nih makanya kalau ke Aceh sana kayaknya dimasukkan ditambahnya itu ya Mungkinkan taruh buskan bok taruh goni akan bukus-bukus plastik makanya tapi Lamborghininya kemana jual lah cepat kan lah cepat ya iyalah jual cepat banget daripada nggak dapet sama sekali dari lambu loh kalau lambu itu enggak enggak kayak jual Onda bit dan banyak juga orang-orang yang kaya yang nggak kita tahu kan kalau jual Onda bit gak terdeteksi jual Lamborghini kan pasti terdeteksi cuman kan banyak juga orang orang kaya yang mungkin ya mengempelang pajak hahaha dan ada iya pastilah coba jam tangannya belum laku belum belum disengaja sengaja itu cuma tadi ada kata apa kita ada kata Pak Sipayung tadi supaya itu KW KW masih banyak tahu berarti selama ini dia tipu juga gaya-gaya dia tuh Pak Sipayung ngeri bener-bener ya Richard Miley nya ada itu cuman lambat ya hahaha 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 beberapa nyalambat Richard Miley dia punya rambat ya hahaha hahaha lebih lambat lima menit dari seharusnya memang hasil juga hahaha hahaha ya itu soal crazy Rich iya kemudian berita kedua kita tadi soal masalah apa istana ya Pak Bupati Ashan ingin membangun renovasi istana ya tanda kutip membangun biaya renovasi 2,2 m dan yang mengejutkan sebelumnya juga sudah di renovasi juga tahun 2020 600 juta nah ini jadi pertanyaan sebenarnya urgensinya apa 600 juta aduh kalau dikasih apa sudah bisa bangun rumah sendiri nggak salah bangun rumah untuk masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan layaran atau infrastruktur yang rusak gitu kan pasti masyarakat asan tahulah janji-janji kampanye Pak Bupati ini kan tagih aja kan gitu kan daripada uangnya nggak jelas 2,2 ini untuk apa renovasi apa apakah atapnya dari emas atau handle pintunya dari emas ya kan Bang atau mau buat pager pakai remote makanya wasyarakat harus harus aktif bertanya karena uang ini kan dari pajaknya masyarakat mungkin mungkin sering nengok bedah rumah siapa ini siapa nama tuh barangkali ya Andri Stinky Stinky ya Andri Tolani ya Adri Tolani makanya kalau kita ke rumah sini oh bagus-bagus ya berapa biaya apanya gokok 2m1m bisa ya makanya ini harus apa ya sama-sama dikawal kalau bisa KPK ya kita kita apresiasi lah tadi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa asalkan tadi kayak Bung Arah bilang tidak ada udang dibalik bakwan betul-betul berjuang kita sungguh kita gas terus nah itu berita kedua soal masalah renovasi berita ketiga tentunya soal tadi kepingan dunia disuruh kepling ya ini dimana-mana terjadi kekisruhan ya tadi ada tiga katanya ya Medan Teli Medan Denai satu lagi Medan apa tadi kayaknya kemarin di Medan Kota eh Medan Timur Medan Timur ya Medan Timur ya Medan Timur kalau nggak salah ada juga di kota itu kayaknya ya di Medan Kota kemarin ada yang sempat demonstrasi ke kantor bupati eh kantor bupati kantor wali kota ya itu yang dari Medan Timur itu timur sama medan area semua kayaknya banyak maka saya bilang ini apa ya berkelanjutan disuruhnya disana nanti selesai sana muncul lagi sini makanya ini kan persoalan pemilihan keplingnya harus didudukkan dulu Bang harus betul-betul apa ya betul-betul berilah ya yang mau janya ujung-ujung tombak ya kan memang keping sekarang ya ujung-ujung tombak pengguna itu keping dana-dana itu turun sana iya dan dana-dana makasih pak hahaha kadang juga mau kan kayak dulu-dulu itu yang keping dicopotkan lupa ada minta enggak Pak mereka ikhlas kan hahaha ya kan kalau ya cuman gimana nggak ikhlas kalau nggak dikasih nggak jadi dokumen itu ya mau nggak mau lah ikhlas lah kan gitu walaupun berat kan harusnya Rp20.000 bisa beli gula gitu kan nah itu kan sorong sikit agak ada modelnya kan tengok 20 aja hahaha ada segitu juga makanya apa nih nasi gurih coba dua nih jadi keping ini apa ya jadi rebutan lah ya makanya ini kita berharap nanti Pak Walilah juga tapi dia main Oh bagus ya bagus kita bilang dapet support dari warga itu dia kuncinya kan itu warga percaya kan karena selama ini kan kalau ada apa-apa ngadunya ke dia gitu sekalian aja jadi kepling itulah ya iya dan memang diluruskan gitu kan Ajudan Ajudan Pak Wali banyak juga yang kenal namanya dari wartawan jadi komunikasinya kan lebih enak Ordenya Ordenya orang dekat orang dekat Pak Walinya banyak wartawan nah itu tiga berita soal apa ya yang bisa kami bacakan hari ini tapi hot topics seperti biasa ini banget sebelum saya mengakhiri koren besok ini selamat sore medan eh hahaha selamat sore medan iya kok besok ya kalau nanti sekitar empat jam lagi itu betul nah sebelum mengakhiri selamat sore medan ini seperti biasa ini kan lagi rame nih soal logo halal Oh iya 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 apa ya terus menjadi polemik ya ya memang yang berguna kementerian agama ini terus panas kayaknya auranya padahal ya iya kemarin soal aja kan ini kemudian muncul lagi soal logo halal gitu ya warnanya ungu ya saya sepintas kayak ini logo halalnya kayak meniru logo Aji gitu mungkin aja ungu ya hehehe tapi ini bentuknya seperti apa ya kalau abang itu ungu juga ungu ya hehehe kalau abang melihatnya ini kayaknya saya baca setelah sabang ini askeling 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 banyak sih kalau gunungan wayang mirip kita lihat dari jauh ini bisa jadi kayak kubah masjid kan pakai askeling bisa juga cuma dari penjelasan itu penjelasan dari kementerian agama memang sudah jelas itu inspirasinya gunungan gunungan wayang itu paning kayak kayak gunung-gunungan itu kalau itu kenapa ini apa memang terlalu kreatif kemena ini atau memang nggak ngerti ingin apa ya membuat terobosan gitu ya tapi kok terobosannya selalu apa ya menimbulkan penjelasan polemik hahaha kalau toa kemarin kita masih inilah masih masih bisa bahwa yang dimaksud itu sebenarnya seperti ini walaupun diksinya penyampaiannya ya salah ya kenapa menggunakan hewan gitu ya walaupun sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh itu memang tidak ada sih dia membandingkan secara langsung iya cuman diksinya ada kasus ini kasus ini kasus ini Iya jadi tiga case disitu jadi diksi narasi pembanding namanya tetap saja iya makanya akan harusnya bilang aja kek entah suara keyboard gitu ya gitu ya keyboard aja udah terakhir kan warga Medan ini disumut terlalu kreatif protes mengedit gambar tubuhnya anjing iya makanya ini akhirnya kan jadi polemik gitu kan makanya nih kementerian agama ini kok terus berpolemik atau dia berhenti aja di diksi yang kedua ya udah stop gitu ya diksi yang kedua dia bilang bagaimana kalau di Bali kita yang menjadi minoritas tinggal di tempat yang agama lain gitu kan ada misalnya di katakanlah di gereja atau di Vihara atau apa dia dikelilingin itu bagaimana kalau suaranya itu kencang-kencang terus ya boleh lah boleh lah kalau itu membandingnya pasti tapi kok tiba-tiba kok tiba-tiba jadi makanya mungkin karena apa ya terbawa suasana juga kayaknya Pak Menteri ya hahaha hahaha nah ini soal logo halal ini aku nggak tahu kemarin ini kok bisa gunungan tapi anda itu kan memang apa ya kita kan memang suku Jawa secara Jawa ini lebih dominannya ya dominan Indonesia punya beragam banyak suku gitu ya makanya ini ya ya mudah-mudahan bisa ya apalah ya jangan sampai kalau kembalikan aja lah iya kayak biasa ya mungkin itu kan kebijakannya pemerintah yang akan ngambil alih soal-soal sertifikasi halal tidak lagi ke MUI semalam kan ke MUI kan sekitar 2 juta tuh oh ini bukan monopoli apa ya legalitasnya ya nggak tahu bukan ya kalau dulu setahuku setahuku untuk sertifikasi itu kan bayar kan ya maksud saya itu Bang kalau nggak bayar belum halal nah ini kan kulkas pun kalau nggak nggak ada sertifikasi nggak halal nggak halal oh gitu kok pernah lihat kulkas ada sertifikasi halal belum belum ada ya kulkas ini yang sudah pasti ya halal ya tetap apa tetap harus ada logonya Oh gitu kalau kalau tidak itu ya tidak ini tapi ini bukan bagian dari monopoli itu kan Ria tidak tahu juga ini ditarik jadi akhirnya ke Kemena dan sekarang dananya itu sekitar 400-600 ribu saja Oh gitu lebih lebih murah lebih murah ya jauh lebih murah jadi biasanya itu sekitar antara 2 juta lah ya 3 juta gitu kan hanya untuk mengeluarkan jauh lebih murah ya tapi logonya ini yang membuat ya namanya kalau di Indonesia kalau nggak ribut bukan indonesia jauh lebih murah ya cuma juga ada ahli-ahli khot khot ya tulisan Arab itu yang menyatakan bahwa itu keliru katanya jadinya kalau kalau jadi itu kena yang penutup di belakang itu jadi kap Oh gini saya kurang paham karena memang jadi bukan lam lagi belakangnya kok halal kan harusnya lam belakangnya jadi kap 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 halak gini halako jalan laku ya halak batak hahaha itu katanya mana menurut ahli-ahli khot ya aku belajar khot juga dulu tuh ada kawan yang lebih ahli nggak khotong hahaha banyak lari dong-hati-hati banyak lari gitu betul-betul Ustadz bilang lagi ini keluar lari tapi banyak juga setelah kita logo-logo halal ini muncul muncul apa meme-meme ya kan iya logo halal tuh dibuat jadi langkah hahaha bawahnya minyak goreng hahaha iya masih langkah minyak goreng loh langkah apa ya cukup kreatif dan membagomkan iya lucu banyak ya betul terus apa ya aku aku pikir kalau riak-riaknya kita memang sekarang kecil dan kita melihatnya lucu-lucuan tapi bisa jadi ini eh apa ya jadi kayak bibit-bibit ini ya kayak ada banyak suku lain yang membuat misalnya suku Minang itu membuat halal tapi pakai Minang gitu kan ciri khas kabau jadi semua buat jadinya apa ya jadi jadi perpecahan ya gitu ya walaupun sekarang kita lihatnya eh agak lucu kita melihatnya kan tapi kan bahaya sebenarnya kalau menurutku ya udahlah walaupun kan aja seperti biasa iya logonya ya negara-negara luar juga simpel aja simpel aja simpel aja nggak apa gitu ya ada sih yang pakai hat yang agak-agak rumit ada cuma kebanyakan biasa saja Malaysia misalnya biasa Brunei biasa gitu ya udah masuk biasa aja lah buat logo yang lain misalnya ya di luar logo mui tapi enggak usah itulah masa simbolisme kepada satu sukuis bukan kita artinya tidak suka bukan kita hanya ingin ini polemik nih udahlah ya udah kita susah ya zaman payah mau apa-apa pun yang susah dibuat polemik ya kan minyak gori masih mahal atau memang sengaja menciptakan isu-isu baru untuk menutupi biar lupa yang meraih ya atau biar lupa tiga periode hahaha tau-tau udah rapat aja di ZPR tapi ada yang getol loh pemilu ditunda makanya urgensinya apa ya kalau pemilu ditunda kan makin lebih panjang periode nya apa enggak percaya sama yang calon-calon sekarang Iya paham banyak ada Pak Ganjar ya ada Pak Rampras kan Pak Raps masuk lagi ada Pak Anies ya ada Ibu Buat Marangi namanya calon nggak apa-apa lah mau memilih silahkan ada banget ada Ridwan Kamil Pak Edi maju nggak nggak lah kayaknya kalau dia mau fokus dua periode periode makanya ini cobalah ini di zaman yang serba pusing ini jangan lagi lah menimbulkan polemik-polemik ya Bang karena kasihan masyarakat ini ya kan pusing oleh yang seharusnya tidak jadi polemik gitu kan seharusnya nggak jadi polemik ya muncul lagi ya kan ribut ya kan kalau polemik soal tiga periode oke lah masih agak cerdas dikit ini kok tiba-tiba nggak ada apa-apanya kita nggak ada masalah dengan itu dengan walaupun kadang-kadang gedeg juga mengurus mengurus sertifikasi Allah kok mahal banget gitu kan mahal dan ribut gitu loh soalnya beberapa kawan pernah ngurus kan paksa minta tolong ya tapi uangnya tetap segitu sekitar segitu ya kan nggak ada masalah dengan itu sebenarnya kan tiba-tiba kok muncul kayak gini dirubah kayak gini akhirnya jadi ribut makanya udahlah ya tolonglah ya hahaha jangan cari-cari nggak dicari pun tetap ribut terus hahaha ya itu harapan dari kita kalau bisa ya ini bisa berjalan kembali seperti biasa lah ya adem ayem gitu ya mau puasa lagi jangan sampai mau puasa minyak goreng langka logo halal ini hahaha aduh udah lah hahaha ya kita mau ibadah tenang ini nanti eh puasa tentu nanti bakal ada suara ngaji suara apa ya ini jangan lagi ada muncul lagi problematika soal pertoaan ya iya suara-suara ya udah lah ya udah lah cukup lah ya biarlah biarkan berjalan seperti biasa ya iya kok nggak ada yang bermasalah nggak ada malah ada Aceh-Aceh merasa begini kan ketika dia denger ajan subuh dia terbangun uh ini saatnya aku pergi ke pasar kan gitu ya kan masuk ajan juhur aduh udah waktunya aku minum obat katanya gitu Bang ya kan begitu asar dia siap-siap tutup toko iya kan kumpul anggota hitung iya misalnya dia penapa buka toko kan hitung jambat enggak gitu mahrib udah istirahat di rumah kan gitu sebenarnya nggak ada yang jadi masalah nggak ada masalah sebenarnya makanya kalau terlalu panas sekali mendengar suara ajan itu bukan itu yang menjadi masalah iya nggak ada masalah barangkali apa ya izin pembangunan itu pembangunan rumah yang ada itu kan jadi polemik bertahun-tahun karena itu yang diselesaikan bagaimana mungkin supaya lebih lebih gampang atau lebih lebih proporsional ada aturannya kayak bangun ini loh kayak bangun apa SPBU kan harus ada jarang misalnya itu ya diatur bagaimana supaya lebih jelas ya sama-sama nyaman nah pokoknya Bang gitu lah ini udah mau puasa jangan lagi ada polemik polemik lah ya biar kita pun beribadahnya nyaman ya kan ya semua bisa akur adem ayem lah ya ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena tim IT Pak Cipai kayaknya sudah resah ya lama kali katanya gitu ya mau sholat sekalian mau ucap sadat juga ya itu saja bisa kami sampaikan terima kasih lebih kurang kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore menang selamat sore menang terima kasih terima kasih